Saya salah satu singer di gereja Evata dan aktif di Dua Paduan Suara. Gerejawi yang rohani jadi jangan kayak di TV-TV doang nyari talent buat pop. Mungkin ini waktunya kamu untuk kembali ke Tuhan. Dia bilang gitu. Selamat sore sahabat Yang Mugar dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Sita di acara Yang Mugar Mencari Penyanyi. Nah sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan para peserta yang lolos tahap pertama. Mereka adalah 100 orang yang berhasil menembus tahap pertama dan masuk tahap kedua. Nah sebelum tahap kedua diumumkan, kita mau berkenalan dulu dengan ke 100 orang ini. Mereka siapa-siapa aja nih. Siapa mereka, lalu asal gerejanya, dan juga bingung-bingung yang lain. Kita ngobrol-ngobrol ringan saja sore hari ini. Sekarang saya sudah ada bersama dengan saya, Mas Yusak Prakoso. Selamat sore Mas Yusak. Halo, selamat sore sahabat Yang Mugar. Perkenalkan, saya Yusak Prakoso. Saya dari GKJ Sidomukti, Salatiga. Kota paling toleran di Indonesia. Wah, ternyata dari Salatiga. Atau Salatigo? Salatigo, ya. Salatigo, ya sebenarnya gitu ya. Oke, ini cukup jauh ya kalau saya posisi di Jakarta. Mas Yusak di Salatiga. Kemarin lolos tahap pertama, bagaimana perasaannya Mas Yusak? Yakin atau sangat yakin bahwa bisa lolos? Atau sebenarnya nggak yakin tapi ternyata masuk? Coba cerita. Sebenarnya awalnya itu saya tahu malah dari Pak Pendeta saya. Saya kan, saya itu dulu mudanya saya itu pelayanan full. Cuman ketika saya sudah bekerja, ngajar, dan sebagainya itu saya seperti pelayanannya jadi kurang. Cuman lagunya yang hidung keesaan yang kumulai dari diri sendiri itu udah berkali-kali saya nyanyikan. Terutama di KKJ, karena kan ada masa keluarga dan sebagainya gitu ya hari-hari itu. Itu sering saya nyanyiin tuh. Dan waktu itu pendeta saya bilang, dia panggil saya, Boy, kamu harus ikut ini. Dia bilang gitu. Karena mungkin ini waktunya kamu untuk kembali ke Tuhan. Dia bilang gitu. Saya sebenarnya nggak begitu nge-apa ya muger, apa itu. Saya cuma tahu lagu keesaan dan saya cuma tahu kumulai dari diri sendiri, which is itu lagu yang saya sering nyanyikan. Dan kemudian Pak Pendeta saya nyiapin, kamu datang ke rumah saya, kamu harus rekaman, saya lihat. Dia bilang. Dan puji Tuhan, saya cuma datang 2 jam di video, langsung jadi. Dan saya kagetnya Pak Pendeta tiba-tiba hari rebut, telpon saya lagi, Boy, bener, kamu lolos, kamu harus lolos terus nih sampai seterusnya. Jadi itu sih sebenarnya. Dan ketika saya tak lolos dua, lolos lagi itu, lagu ini masih ada lagi. Jadi dia bilang, kamu harus nyanyiin full komplit, full paketnya, biar semua orang tahu kalau lagu ini itu memang bagus. Memang bagus dibawakan oleh, Mas Boy gitu, ceritanya panggilannya Boy. Karena saya dari kecil di gereja itu ya. Jadi Pak Pendeta itu dari zaman muda sampai dia sudah tua, ini saya masih dianggap kecil terus gitu. Dan lagu ini sering banget, saya nyanyiin. Padahal kalau di GKJ itu kan seringnya hidung jemaat, tapi keesaan ini gak tahu, sering di request sama beberapa orang ketika masa keluarga gitu. Gitu sih. Oke, jadi Boy itu adalah panggilan akrab ya. Khususnya orang-orang yang sudah kenal Mas Yusak dari kecil ya. Dan menyanyi itu adalah hobi berarti ya? Hobi ya, dari kecil. Saya kalau pelayanan itu memang pulih nyanyi solo. Kalau pernah dulu, saya itu gak bisa baca not balok. Tapi saya bisa ngerti nada. Jadi saya cuman kalau ikut kur itu, dengerin orang, dengerin nada dulu, baru saya ngikut gitu. Cuman ya saya ikut Pes Parawi, saya pernah ikut, saya pernah dibawa sama ke Singapura waktu itu, tapi cuman pelayanan gereja biasa. Sama Pak Pendeta juga, sama satu grup GKJ. Oh, berarti di gereja Mas Yusak sudah dikenal banget sebagai penyanyi gereja ya. Dan melakukan pelayanan yang sempat vakum ya bahasanya, dan sekarang diceburkan kembali. Semoga ini menjadi jalan yang baik. Iya, jalan yang baik untuk pelayanan Mas Yusak ke depannya. Bahwa Tuhan mau pakai lagi nih Mas Yusak untuk menjadi pekabar firman Tuhan melalui lagu-lagu ya. Memang lagu yang kumulai dari diri sendiri memang bagus banget. Kalau dihayati dengan penuh perasaan, dari segi melodi, dan yang lain sebagainya, itu benar-benar sangat menyentuh ya. Dan itu sepertinya punya kisah sendiri nih di kehidupannya Mas Yusak ya. Karena selalu membawakan lagu ini, ya kan? Dan lagu ini pula yang membawa Mas Yusak untuk ada di acara ini. Acara yang moga mencari penyanyi di tahap kedua. Nah, semoga berikutnya ada lagu-lagu lain yang akhirnya juga bagus dibawakan oleh Mas Yusak ya. Amin. Ya, amin. Nah, Mas Yusak kalau untuk genre musik sendiri, sukanya genre apa? Saya memang pop sih. Saya, biasanya kan kalau gereja mungkin klasik atau itu. Itu. Saya pulih pop. Jadi lagunya Yang Mungger itu yang kan banyak versi. Kata pendeta saya dan teman-teman orang, wah dinyanyiin pop enak banget. Jadi sangat komersil biar orang pada ngerti. Gitu sih sebenarnya. Iya, betul. Jadi supaya banyak warga jemaat di luar sana juga mencintai lagu-lagu yang ada di dalam hidung keesaan ya. Yang ternyata juga gak kalah asik dengan lagu-lagu pop rohani yang lain. Yang mungkin udah lebih viral, lebih sering didengar. Semoga melalui ajang yang muger mencari penyanyi ini tidak hanya melahirkan para penyanyi-penyanyi baru, penyanyi-penyanyi rohani yang luar biasa di Indonesia, tapi juga memperkenalkan bagaimana para penyanyi ini bisa memperkenalkan lagu-lagu di Kidung Keesaan atau lagu-lagu terbitan yang muger yang sangat kekinian begitu, yang bisa diterima oleh para teman-teman muda atau juga banyak gender-gender lain ya. Selain orang selalu taunya KJ, PKJ gitu ya. Kalau udah ada notnya kayaknya baku gitu. Padahal sebenarnya kalau dibawakan, dipersiapkan dengan baik gitu ya, dan dibawakan dengan indah, dengan suara yang bagus, pasti akan tetap menyentuh ke hati ya. Gak sabar nih nanti melihat penampilannya Mas Yusak. Saya sendiri sih belum pernah melihat penampilan para peserta ini ya. Saya semakin saya interview, semakin saya penasaran dengan suara-suara mereka ini. Oke, berarti sampai sejauh ini berarti keluarga mendukung ya Mas Yusak. Mendukung banget. Teman-teman. Jangan-jangan murid ya, dosen ya. Dosen kan? Oh ya, saya ngajar juga sih. Saya kerja sama ngajar juga. Ngajar bidang apa? Saya ekonomi. dosen ekonomi. Oh, ngajarnya ekonomi. Iya, berarti masanya juga banyak nih punya para murid-murid yang nanti siap. Sudah saya kasih tau. Barusan sudah saya kasih tau. Ini saya di kelas soalnya. Oke. Para muridnya akan mendukung dosennya dengan luar biasa. Wah, oke. Selamat sekali lagi. Selamat mempersiapkan diri ke tahap-tahap berikutnya. Terima kasih untuk sharing-nya, ngobrol-ngobrolnya, pengalamannya, dan kiranya Mas Yusak bisa menembus sampai ke final. Terima kasih. Salam buat semuanya yang di Salatiga. Eh, Salatiga. Baik. Sampai berjumpa lagi. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih berkati. Selamat sore, sahabat yang mugar dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Sita, yang akan sore hari ini akan ngobrol-ngobrol nih dengan para peserta yang lolos tahap pertama audisi Ia Mugar Mencari Penyanyi. Kita akan mengenal lebih dekat siapa mereka, lalu dari mana mereka berasal, dari jemaat mana. Karena acara ini terbuka untuk seluruh gereja di Indonesia. Bahkan juga mungkin yang ada di luar negeri. Jadi cukup banyak. Kita kenalan dulu nih sejenak kepada para peserta yang lolos tahap pertama. Nah, sore hari ini sudah ada bersama dengan saya. Namanya Noe, sesuai dengan yang ditulis ya. Nah, tapi untuk berlanjutnya, silahkan Noe untuk memperkenalkan diri. Ya, shalom. Perkenalkan, nama saya Noveriut Lawe. Ya, teman-teman yang mugar boleh menyapa saya dengan panggilan Noe. Asal gereja dari gereja Kristen Sulawesi Tengah. Tepatnya di kota Palu. Oke, GKST ya? Iya. Benar, oke. Nah, wih jauh ya, Palu. Gimana kabar Palu sekarang? Aman. Aman ya? Puji Tuhan, aman. Puji Tuhan, aman. Ini sepertinya lagi di rumah ya, Noe ya? Iya, lagi di rumah, Kak. Nah, Noe ini dalam dunia musik gereja, itu bagaimana? Ada apakah sudah sering pelayanan di gereja? Apakah senang bernyanyi? Kemudian, atau pemusik gereja? Boleh cerita nggak kegiatan kamu di pelayanan gereja sebagai apa? Ya, puji Tuhan, untuk pelayanan gereja sendiri, saya salah satu singer di gereja Evata, dan aktif di dua paduan suara. Ya, itu sih. Oke, jadi sering pelayanan di bidang paduan suara ya? Iya. Tapi kalau untuk nyanyi solo itu sudah sering atau ini baru pertama kali nih, pengalaman pertama? Tidak, untuk menyanyi solo juga sering. Sering, ya? Saya mengikuti lomba, lomba, lomba apa? Lomba-lomba gereja. Lomba-lomba menyanyi ya, menyanyi solo. Ya, artinya ini sudah pengalaman yang kesekian kali ya. Mengikuti ajang Yang Muger Mencari Penyanyi. Kalau boleh tahu dari mana nih Mas Noe tahu acara ini, Yang Muger Mencari Penyanyi? Iya, kebetulan waktu kita mau ada persiapan ibadah minggu, hari Sabtunya ada latihan. Terus kebetulan ada teman menyampaikan, eh ini ada audisi mau ikut Yang Muger. Awalnya saya belum tahu Yang Muger ini apa. Terus saya buka di Youtube, buka Youtube, buka di IG. Oh, Yang Muger, yayasan musik gereja. Kebetulan saya penyanyi gereja, ya coba ikut. Oh gitu, jadi baru banget tahu tentang Yang Muger pas ada ajakan acara ini ya. Tapi di GKSP kan pakai buku nyanyiannya apa aja tuh Mas Noe? Kirim Jemaat, NKB. Iya, berarti semua buku nyanyian itu kan terbitan dari Yang Muger ya. Salah satunya ini yang paling baru Kidung Keesaan, yang jadi buku nyanyian yang terbaru Yang Muger, yang sekarang akan dipakai nih lagu-lagunya untuk acara ini gitu. Nah menurut Mas Noe gimana nih? Kemarin setelah melihat Kidung Keesaan, memilih lagunya, menurut Mas Noe gimana Kidung Keesaan? Suka, sangat suka dengan puji-pujiannya, khususnya lagu. Mulai dari sendiri, kebetulan lagu itu sudah sering dibawakan di ibadah-ibadah minggu. Jadi puji Tuhan keluar juga di listnya ya, saya pilih lagu itu. Oh, kemarin tahap pertama membawakan lagu itu? Untuk tahap pertama lagu... Oh, salah. Tahap kedua ya berarti ya? Tahap kedua iya. Waktu tahap pertama nyanyi lagu apa? Lagu apa ya? Lupa, Kak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting gak lupa yang lagi dipersiapkan sekarang ya. Udah dikirim? Puji Tuhan sudah dikirim. Sudah ya, jadi nanti tinggal menunggu hasil. Nah, keluarga semua mendukung ya yang di rumah. Tahu kan Mas Noe mengikuti kegiatan ini? Iya, tahu, Kak. Dan puji Tuhan pendeta di gereja sama teman-teman sepelayanan dukung. Dukung banget ya. Karena ada beberapa memang teman-teman sepelayanan, teman-teman penyanyi gereja, mau ikut gabung tapi karena ada beberapa kendala, pendaftarnya sudah tutup. Oke, jadi dari GKS Tepalu, cuma Mas Noe doang nih perwakilannya? Ya, kemungkinan hanya saya. Wah, ini bisa didukung satu gereja nih ya. Karena yang lain gak kesampaian ya. Kendalanya banyak seperti yang tadi sudah disampaikan. Karena sudah tutup pendaftaran, ya mungkin di antara yang 1.500 itu ada temannya kali ya, yang mungkin belum berkesempatan untuk masuk menjadi status besar. Wah, berarti Mas Noe harus membawa bendera GKS Tepalu. Sampai ke menjadi pemenang. Amin. Oke, kita doakan sukses dan selamat terus berkarya, selamat menayani. Kalaupun nanti belum bisa maju ke tahap berikutnya, tapi tidak mengurangi semangat pelayanan kita ya. Yang penting semua kita lakukan untuk Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Mas Noe untuk bincang-bincang dan ngobrol-ngobrol sore hari ini. Salam buat semua keluarga di Palu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Baik, selamat sore sahabat yang muger dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya Sita. Di dalam acara ngobrol-ngobrol santai. Ngobrol-ngobrol santai sama siapa sih? Nah, inilah mereka. Para peserta audisi yang berhasil lolos tahap pertama. Ya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah penyanyi-penyanyi yang terbaik versi yang muger. Yang mengalahkan dari 1.500 menjadi 100 mengalahkan 1.400 yang lainnya ya. Nah, sore hari ini saya akan ngobrol-ngobrol nih dengan salah satu pesertanya. Nah, kita akan sapa dulu nih. Selamat sore, Yedija Mesa. Betul? Ya, betul. Terima kasih, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yedija Mesa. Biasanya teman-teman panggil saya Mesa. Oke, biasa dipanggil Mesa. Kamu berasal dari gereja, jemaat gereja mana? Sekarang saya jemaat gereja GKI Gading Serpong. Dan aktifnya pelayanan GKI Gading Serpong. Oh, di Gading Serpong. Wah, kamu pelayan aktif di gereja, pelayanannya sebagai apa? Kalau sekarang lagi aktif di kepengurusan Komisi Dewasa Muda. Lalu ada kepengurusan di Natal Youth Ministry. Kemudian suka jadi pianis sama jadi penyanyi juga, singer. Kamu sering nyanyi sendiri atau nyanyi bareng teman-teman atau paduan suara nih, kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau dari kecil udah nyobain macam-macam sih, udah nyobain choir, terus udah nyobain ngeband juga, udah pernah nyanyi sendiri juga. Jadi udah nyobain, kayaknya udah nyobain semua. Asik ya, jadi semua genre ya. Semua gaya bernyanyi sudah dicobain sama Mesa. Hati-hati nih para pesaingnya ya. Nanti semua gaya dimakan sama Mesa. Nah, kemarin sudah lolos tahap pertama, lalu lanjut tahap kedua. Sudah selesai videonya? Atau masih digarap? Masih digarap nih. Masih digarap. Masih ada dua hari kan. Masih ada dua hari. Mumpung weekend. Oke. Nah, persiapannya itu seperti apa nih, kalau boleh tahu? Menyiapkan tahap kedua nih. Persiapannya tahap kedua sebenarnya pertamanya, kan ini kan lagu, jadi saya tuh pilih salah satu lagu. Nah, ternyata lagu ini kayak udah ada di berbagai kidung-kidung yang lain gitu. Nah, ternyata ada lirik yang beda, terus saya lihat berbagai versi di YouTube yang apa ya, kayak cari inspirasi gitu deh. Terus kayak dicocokin sama color voice-ku, terus latihan, terus nanti tinggal di-take video. Sepertinya matang sekali nih persiapannya ya. Nah, menurut kamu nih, Ajang, ini kan bentuknya Muger juga baru pertama kali ya melakukan ini ya. Nah, untuk kamu sendiri nih, Mesa, bagaimana pendapat kamu tentang acara ini? Yang Muger mencari penyanyi? Sebenarnya, apa ya, nggak sering juga, saya tuh jarang ikut kayak penyaringan-penyaringan untuk gereja. Pernah kayak separawi, tapi kayaknya kalau ajang-ajang kayak gini, kalau secara gerejawi jarang ya. Dan kayaknya Yang Muger nih bisa jadi pionir nih buat acara-acara yang lain, buat mencari bakat, terutama bakatnya yang gerejawi, yang rohani. Jadi jangan kayak di TV-TV doang nyari talent buat pop, terus misalnya genre-jangre yang lain. Mungkin di gereja juga perlu di-up juga nih talenta-talenta yang mungkin belum ketahuan sama dunia. Ya, karena kan tadi kan kamu kan sempat bilang ya, kamu berpelayanan di Youth Ministry juga kan. Nah, ini kan sepertinya menjadi hal yang menarik ya buat menjangkau anak-anak muda juga ya. Untuk apalagi anak-anak muda yang bertalenta di bidang musik, baik itu sebagai singer, atau juga sebagai pemusik ya. Nah, mungkin nanti setelah ini, ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kamu banggakan ya. Sesuatu yang bisa kamu banggakan, kamu ceritakan kepada teman-teman muda di sana gitu. Bahwa yuk, kita juga tidak hanya memeriahkan sesuatu yang sifatnya duniawi, tetapi juga kita memeriahkan ya, atau menghargai semua karya, khususnya para musisi gereja juga ya. Nah, ini kan salah satu ajangnya juga ya. Iya nih, saya yakin nih Mesa nih luar biasa nih dalam menjangkau anak-anak muda. Oke, baik. Berarti Mesa sekarang, apa namanya, bagaimana nih maksudnya perasaannya, dan siapa ini yang mendukung Mesa mengikuti kegiatan ini? Oh iya. Sebenarnya awalnya diajak itu sama teman, kalau nggak salah. Teman, terus dari teman siapa, terus keluarga ku juga ngajak ya. Tiba-tiba banyak yang ngirimin poster gitu, ngirim poster. Ayo mes, ikut mes, ikut mes gitu. Terus yaudah join. Padahal ngirimnya juga mepet. Tapi kebetulan waktu itu lagunya udah ada yang pernah aku nyanyiin. Itu sih pas kecil dan versinya versi choir gitu. Jadi aku tinggal masukin aja. Terus apa namanya, tiba-tiba hari Rabu ya itu hari Rabu malam. Kayaknya itu lagi persekutuan atau lagi apa. Tiba-tiba abis persekutuan ada yang, oh mamaku terus ngirimin hasilnya. Terus temanku ada yang nge-story juga. Ada yang kasih congrats gitu sih. Pas baca-baca ternyata, oh banyak yang kenal. Ada beberapa juga yang kenal. Jadi kayak ikut happy, ikut ngelamatin yang lain juga gitu. Oke, iya. Berarti banyak sekali yang mendukung Mesa ya. Baik keluarga, teman gitu ya. Dan Mesa-nya sendiri juga semakin semangat nih. Menunjukkan kemampuan dirinya ya. Menunjukkan talentanya. So, selamat mempersiapkan diri. Semoga sukses. Melanjut terus ke tahap-tahap berikutnya. Dan bisa ketemu nanti di malam final. Cukup malam final, kayak Indonesian Idol. Bisa bertemu bersama dengan Pak Cosi di final ya. Oke, Tuhan Yesus berkati Mesa. Salam buat keluarga di rumah. Bye. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax